Berpura-pura menjadi pengemudi ojek online yang tengah membawa penumpang, saudara dua pelaku pencurian kendaraan bermotor, nekat menggasak sepeda motor milik seorang karyawati swasta di Gambir, Jakarta Pusat. Berboncengan sepeda motor, pengemudi yang menyamar sebagai ojek online ini langsung menurunkan penumpangnya di depan salah satu perkantoran di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat. Namun rupanya, keduanya bukanlah pengemudi dan penumpang ojek online sesungguhnya, melainkan kawanan pelaku curanmor. Dalam hitungan detik, satu sepeda motor yang terparkir di atas trotoar milik seorang karyawati di bawah kabur pelaku. Saat pelaku beraksi, rekannya yang memakai jaket ojek online tetap berada di atas motor sambil mengawasi situasi. Lalu lepas dicek itu kan jam 7 lewat 2, jam 7 lewat 2 dia pas kehilangannya. Ya itu bilang sih dia minta tolong puterin video doang. Itu yang kita dapat videonya ya itu. Dia gunain jaket, ya itulah sama-sama kayak grep, gojekan gitu. Kita kan gak tahu juga kan. Ada berapa pelaku itu Pak di CCTV? Ada 2. Sementara itu, berbekal rekaman kamera CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!